Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengapa banyak orang yang mengalami gejala GERD di masa pandemik ini. Jadi, setelah saya berkonsolasi dengan dokter dan juga melakukan survei dengan orang-orang, ternyata memang banyak orang yang mengalami gejala GERD di masa pandemik ini. Penyebabnya apa? Yang pertama adalah karena pola hidup yang nggak sehat. Jadi, pola hidup yang nggak sehat itu seperti apa? Yang pertama, makan nggak teratur. Jam makan nggak teratur. Yang kedua, yaitu adalah karena makan yang nggak sehat, seperti makanan berlemak, makanan junk food, makanan yang instan, ya itu juga mempengaruhi. Dan juga kurang minum air putih. Belum lagi kurang olahraga, kurang gerak, hanya duduk sepanjang hari. Nah, ini yang menyebabkan gejala GERD bisa timbul. Jadi, gejala GERD itu bukan hanya terjadi semalam, tetapi bertahun-tahun ditumpuk sehingga pada waktunya terjadi gejala GERD ini. Dan gejala GERD ini salah satunya dipicu dengan tandanya adalah fatty liver di dalam liver kita. Ada lemak yang menumpuk dan juga itu mempengaruhi kinerja ampedu sehingga menimbulkan rigurgitasi. Yang kedua adalah penyebabnya karena stress yang tinggi. Jadi, GERD itu penyebabnya bukan hanya karena pola makan saja, tapi juga karena stress. Stress karena pikiran yang sedang dipikirkan ataupun di alam bawah sadar kita. Nah, ini menyebabkan kita itu menjadi tegang ya. Kalau kita stress ya, penat, tubuh kita itu tegang. Dan itu mempengaruhi juga kinerja lambung. Jadi, ibarat lambung, kalau habis makan yang lambungnya normal itu dia ada klep kan, tukar lambung itu akan nutup. Nah, tapi ketika kita tegang, maka tukar lambung itu tidak akan menutup. Ini yang menyebabkan asam lambung naik ke atas. Jadi, bayangkan ketika fatty liver kita kumat, di mana empedu kita juga kumat, cairan yang di dalam empedu itu tidak keluar untuk menetralisir asam lambung yang berlebihan itu, maka tukar lambungnya juga tidak nutup karena stress. Itulah yang menyebabkan GERD ya. Yang ketiga adalah pola tidur yang tidak sehat. Nah, pola tidur ini seperti apa? Nah, mungkin di masa pandemik ini banyak orang yang menjadi konten kreator dadakan. Jadi, ada yang jadi youtuber, jadi gamer, bahkan para guru mungkin harus membuat video pembelajaran. Nah, ini mungkin menyebabkan orang-orang itu bekerja itu tidak mengenal waktu. Bisa saja sampai tengah malam, sampai pagi. Nah, mungkin bagi sebagian besar orang, cara ini itu menyenangkan yang bisa bergadang. Tapi itu mempengaruhi juga organ-organ tubuh kita. Nah, bayangin kalau kita terus paksa forsir, kita bangun dari malam sampai pagi, malam sampai pagi, setiap hari, itu akan mempengaruhi kinerja dan kesehatan liver. Belum lagi kinerja tubuh kita yang lain ya. Jadi, inilah tiga penyebab yang membuat orang-orang di masa pandemik ini itu banyak mengalami gejala GERD. Jadi, ingat gejala GERD itu bukan hanya gejala lambung saja, tapi juga karena organ-organ tubuh kita. Jadi, mulai sekarang yang pertama kita harus jaga pola makan kita jangan sampai makan itu ditunda-tunda karena itu juga bukan hanya GERD tapi juga asam lambung bisa naik karena sakit mah ya. Jadi, pola makannya juga harus dijaga makan-makan yang sehat banyak minum air putih karena kebanyakan orang yang sudah di depan laptop seharian itu biasanya kurang minum dan itu bukan hanya menyebabkan liver yang sakit ginjalnya juga bisa berbahaya dan banyak olahraga kita minimal berdiri merenggangkan tubuh menggerakkan tubuh sejenak dan yang kedua adalah kita jangan sampai stres kita kalau mulai stres mulai penat kita meriliskan tubuh kita pergi ke tempat lain kita merenggangkan tubuh itu lebih baik karena percuma kalau kita stres kita tetap paksakan kerja maka kerjaan itu tidak akan maksimal dan belum tentu selesai jadi lebih baik ketika mulai penat mulailah dengan istirahat supaya tidak menjadi beban di dalam tubuh kita jadi tegang dan yang ketiga usahakan tidur dengan tepat waktu dan tidur dengan cukup jadi kalau bisa kalau memang harus lembur ya lembur tapi jangan sepanjang hari setiap hari maksudnya ya dan kalau bisa usahakan jangan sampai melebihi jam 12 karena sayang dari lambung kita sayang juga organ tubuh kita yang lain nah kalau kita mau tetap sehat kita usahakan tiga hal ini ya jaga makan jaga pikiran kita dan jaga juga pola tidur kita nah percuma kita dapat banyak uang tapi kalau kita sakit karena gerd itu adalah penyakit yang paling tidak menyenangkan menurut saya karena seluruh badan tidak enak pikiran pusing di video lainnya saya bahas tentang ansieti itu juga pengaruh dari gerd jadi bagi teman-teman yang mengalami bijalah gerd yang juga mungkin belum mengalami semoga dapat menjaga diri ya demikian sharing dari saya dadah semua